ya halo guys baik lagi channel gua Chris Lukila channel GSL guys ini sekarang saatnya kita untuk ngebedah lagu day6 yang letting go ya guys ya karena jujurnya ini guys ini lagu guys ini chord nya gua suka progression nya tapi yang paling menarik disini nih drum pattern nya guys ya sama vokal ya vokal udahlah ya guys ya kita nggak usah bahas karena gua juga bukan vokalis tapi gua tertarik banget sama part-part mereka isi guys ya ini sebisa mungkin gua bukan gitaris atau terlalu profesional gua bukan basis profesional gua bukan drummer profesional tapi gua sound engineer guys ya gua gua audio engineer jadi gua membuat ini sebisa mungkin semirip mungkin kalau misalkan kurang mirip tapi enggak ya kurang mirip ya pasti lah guys ya tangannya kita beda guys ya player sama kita yang mau ngecover lah ibaratnya touch nya pasti akan beda guys karena semua orang punya karakter beda-beda guys ya Nah tapi sebelum kita ngebahas nih guys kita bedah lagunya kita intro dulu guys oke nah nih guys ini tampilan Cubase gua guys ya Cubase tuh digital audio workstation dia tempat untuk merekam suara-suara ya dibikin lagi sini pola-polanya nih nah ini kebetulan gua kan ngebah lagunya ini yang letting go nih guys ya ini asli seru banget ini lagu diawali sama kayak vokal choir guys ya vokal choir di bagian depan nih kalau kalian kalian bisa lihat kan disini ya semoga bisa lihat ya nah di bagian depan sini nih ada sequencer bukan sequencer kayak ada backing vokal kayak gini guys itu ngechord gitu tuh itu keren sih guys itu itu dimulai dengan begitu dulu sama masuk fill ini gua bikin drum gua pakai addictive drum nih by the way softwarenya kalau kalian bikin tahu nih kayak gini nih nah kelihatan guys ya ini sebisa bikin gua miripin gua pakai sound dewe karena melihat waktu itu dia live eh pas dia main lah ya pas dia main tuh dia pakai sound ini guys ini dewe nih tuh snare tomtom simbal tuh itu enggak gua pakai sih hehehe gua pakai nah ini software gua gini terus polanya untuk first ini kayak gini dia guys nih eh sorry dari film ya nih dia main di floor ini ilustrasi ini ilustrasi bambam bambam nah dia tiap di bar keempat ada bambam itu buat aksen ke vokali sebenernya guys ya terus bassline nya bassline kayak gini sorry guys touch tangan gua maafkan ini by the way gue di eye gua nggak pakai efek apa-apa ya tuh di insert gua nggak pakai apa-apa ini cuman kebutuhan buat bedah lagu aja guys ya kayak gini dong nih ah turun itu chord nya serius itu seru guys ada tension disitu ya nah aku digabungin bass sama drum begini guys nih nih ya bassnya 116 ya guys ya one two eh 118 one two three four five nah disitu tuh tensionnya nah disini part fill ini gue suka oke itu dia terus gitarnya gua ngetik dua kali ini sebisa mungkin gua ngikutin soundnya CJ ya guys jadi gua pakai vendor bukan vendor gua pakai Squire avid eh iya kalau nggak salah Squire eh bukan kalau nggak salah emang gua pakai Squire Squire eh yang ini ini ya Stratua model ya guys ya kayak gini nih sorry touch gua guys ini soalnya nggak diedit sama sekali guys seru aja gua ngubah lagunya dia main lebih ke power chord sih 1515 gitu nice ya nah ini kalau misalnya semua digabung jadi kayak gini guys dari fill in nil ya ini vokal gua kecil dikitnya oh ini ada suara keyboard juga guys eh suara keyboardnya gua taruh mana ya oh ini dia tuh kayak organ gitu disini ya yoi disitu gua suka nah disini part serunya nih guys ya di drumnya si apa doun ini beatnya gua bilang di react gua biternya dengan normal tapi dibalikin lagi ke groove ya guys kayak gini nih contohnya nih nih disini gini-gini dong guys nah baru dikasih pola triplet guys ini pola triplet tuh kayak gini maksud gua nih nah ini buatnya kayak gini guys nah gua pakai birama triplet 16 nah 1 per 16 triplet tom 1 tom 2 4 terus terakhir dia krimah kick degdis nah itu tuh serius ini kalau digubah ini keren banget guys terus isi bassnya ya kayak begini nice kita to the point guys dari sini dia pakai gitar sama dikasih fill in gitar sekali lagi gua minta maaf permainan gitar gua jelek ini gua ngetik gua pakai jari guys ya nggak pakai pick jadi suaranya rada grepes-grepes nggak jelas nih hahaha aduh malu gua kurang lebih partnya kayak gitu jadi kita denger kayak begini guys kalau digabungin ya ini dari bridge jadi penuh guys disini bro bebin yes ini memang di tempo 85 ya guys ya ini kalian bisa lihat nih lanjut lagi nih guys by the way ini buat for fun aja sebenernya guys ini sebenernya partnya si Day6 itu nggak ada string kayak begini guys ini gua pakai gua pakai softwarenya kontak ini yang gini loading guys bentar digumuskan kamera nah ini gua pakai kontak string assemble kalau kalian yang juga music production apa production gua juga pakai pasti pada tau lah guys ini kayak gini ya apa-apa kalau di sendirian sih emang kurang bagus guys ya tapi intinya gua ulang lagi gua sekarang lebih diem ya guys ya boom itu feel ini gua seksi guys disini seksi banget dikasih sepenembel apa sepenembelas tripler kayak tata 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 itu rada nggak umum menurut gua ya guys ya kalau kalian yang drummer mungkin udah sering denger kayak begini ya cuman menurut gua di lagu ini sangat oke banget ada tension disitu guys terus gua aja nih dikasih lagi cuman dengan pola dia diaplikasiin ke tom abis tuh dikasih string juga itu sebenernya manis guys jadi kurang lebih ini hanya pengulangan cuman di bagian yang kayak ada bohemian rhapsody itu guys yang disit disit gua belum sempet buat tapi polanya kurang lebih sama pola chord juga sama jadi kalian ya bisa kurang lebih paham lah guys ya oke guys ini sekian dulu dari gua thank you the watching nih guys bongkar lagunya letting go yang pasti kalian pakai pasti juga suka guys ya denger materi masing-masing mereka menciptakan pattern itu yang nggak biasa menurut gua part gitarnya part busnya terus mengucapkan aransemennya itu menurut gua manis banget guys kita sebagai orang yang ngeduplikat mah gampang ya sering gua bilang kan guys ya jadi ini gampang banget kalau misal buat tapi untuk menciptakan ide untuk muncul menciptakan lagu liriknya mereka yang seperti ini tuh menurut gua itu yang part yang paling susah guys makanya jangan beli bajakan guys karena ini mereka menciptakan ini dengan apa segala bentuk perasaan yang pas keluar untuk nulis lagunya liriknya itu ya harus dihargai lah guys segitu aja dari gua oke guys sekian dulu di reak gua thank you for watching jangan lupa like share and comment dan sebreak video ini guys thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati